Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita ketemu Yang ingin kita dengar adalah bagaimana RAL 2019 dilakukan Tolong dipaparkan hasil-hasilnya Dan kalau ada cara-cara kerja yang agak unik, yang tidak ada di tempat lain Yang berkembang secara lokal, saya juga perlu diberitahu Kami perlu diberitahu Yang kedua, kami perlu mendengar catatan-catatan tentang situasi benjana Kecuali yang diungkap semuanya Tapi jangan terlalu dalam khusus untuk Bogor, Lebak, dan Aplan Jakarta Karena kita akan ada pendalamannya nanti sebelumnya Yang jadi, saya tadi dengar dadah saya tadi sama Pak Dijen pagi-pagi jam 5 Udah komunikasi yang tanggamus ya Tanggamus kemungkinan berebes dan lain-lain Itu kita ingin dengar Terus kami juga ingin dengar persoalan-persoalan yang ada Di lapangan dan proyeksi Itu yang nanti harus dilaporkan secara singkat Tetapi substansial oleh kepala-kepala UPG Oleh karena itu, hari ini saya dan Pak Uangmen Serta para pejabat ESLON 1 Lebih ingin banyak mendengar Hal-hal terkait dengan keahlian Saya akan minta tolong Pak Prof. Sigit Walaupun sekarang di Jendlanologi Tapi sebetulnya adalah ahli das Dan saya akan minta Pak Saparis juga Akan menjelaskan Mungkin tidak terlalu lama Tetapi prinsip-prinsip pengelolaan das Yang mungkin harus dicerahkan kembali kepada kita semua Saya juga mau minta tolong Coba kita lihat ya Seluruh wilayah pada dasarnya terbagi habis di dalam das Betul gak? Betul ya? Seluruh pembangunan kalau kita bilang sustainable Maka sebetulnya sudah dengan prinsip-prinsip Memperhatikan karakter das Geomorfologis Evaluasi lahan Suitability Kelerengan dan lain-lain Betul gak? Kita juga By feeling aja Ada di lapangan itu Tahu bahwa ini gak pas nih Kayak begini nih Bisa rontok ini Bisa akan menjadi longsor Itu kan feeling itu ada Oleh karena itu Tolong mulai sekarang Berpikir seperti itu Dan Berinteraksilah Dengan DPKT Karena dalam kaitan dengan Pemukiman Jalan Industri Dan lain-lain DAS ini jangan diem aja Orang DAS Jangan diem aja Karena dia bertanggung jawab juga Terhadap keseluruhan tata ruang Nanti Ini Pak Wamen Kita ini akrab Betul dengan urusan Tata ruang dan agraria Memang harus menyelesaikan hal itu Nanti Ketika Tata urusan Tata ruang Undang-Undang 26 Itu diterapkan betul Maka sebetulnya Kita juga ikut bertanggung jawab Kenapa? Karena planning di dalam DAS Itu jelas Sebetulnya Pengaruh itu Ya Oleh karena itu Oke Hari ini Kita bicara teknis Apa yang dilakukan? Kemudian perspektifnya Tolong dibuka sedikit Pakai keahliannya Dan satu lagi Yang saya ingin tegaskan Kawan-kawan mungkin Merasakan Bahwa tahun 2019 Ini berbeda Dari tahun-tahun sebelumnya Kenapa? Karena Bapak Presiden Menegaskan Secara khusus Bahwa RHL Harus Berlipat-lipat Harus berkalipat Untuk pemulihan lingkungan Tanggal 6 dan tanggal 8 kemarin Saya dipanggil lagi Oleh Bapak Presiden Diperintahkan bahwa kita Kita akan kerja keras melakukan pemulihan lingkungan Itu perintah Bapak Presiden Artinya apa? Artinya itu bagian kerja kitanya kuat Walaupun dilakukan oleh semua pihak Baik state actors maupun non-state actors termasuk masyarakat puas Yang saya minta tolong Berarti sejak 2019 kemarin dengan alokasi di Direkturat Jendera Senilai lebih kurang 3 triliun Maka pasti akan menjadi benchmark Itu bagaimana kita melangkahnya Bagaimana kita mengelolanya Walaupun secara hitung-hitungan Itu masih Walaupun secara hitung-hitungan Kalau dari luas lahan itu belum seberapa Kan kita semua tahu Di das kita masing-masing Berapa perusahaan itu Dan kita tahu juga Kapasitas APBN-nya berapa 200 ribuan lebih sedikit Padahal sebetulnya kebutuhannya Besar Apalagi kalau dengerin Apa namanya Dirjen PPI sama Litbang Itu butuhnya 800 ribuan hektare per tahun Sebetulnya Paling sedikit Tapi Tapi ada lagi Ini lagi harus dipikirkan lagi Oleh kawan-kawan di UPT DAS Bahwa ada juga tanggung jawab Dari izin-izin tambang dan lain-lain Jadi dikonek-konek-koneknya itu Jangan diputus Dan jangan tidak rajin Dan jangan malas berpikir Tentang kesatuan-kesatuan Apa namanya Kegiatan ini Karena ada konsep-konsep Dan prinsip-prinsip di dalam DAS Saya kira itu sebagai pengantar Saya minta perspektif ini Dipegang betul Karena ini pesan dari Bapak Presiden Jadi Setiap saat Tim Bapak Presiden Atau Bapak Presiden Sendiri secara langsung bersama-sama kami Saya bahwa mensajen Dijen dan kepala badan dan lain-lain Itu bisa datang ke lokasi-lokasi Dimana UPT bertugas Ya kita akan mulai Rapat ini dan Di Bumbramo ada? Ada Ada Bu Siap? Oh oke Silahkan Terima kasih Wilayah kerja Dan lantai kritis Di Bumbramo Ini luas lantai kritis 538.053 hektare Dari luas provinsi 31.221.444 hektare Lanjut Nah ini berdasarkan Petalan kritis Yang dipotong Di Bumbramo Lanjut Nah ini wilayah Dasbu Terbagi dalam 7 das Das Delanten Sawilu Mentir Bu Kawa Bumbramo Sentani Dan Lanjut Kemudian Pada saya Yang ada Tahun 2019 Ini Kami ada Tiga E-5 Yaitu Rehabilitas Silitas Buli Jadi Sudah 100% Dilaksanakan Bu Rehabilitasi Pasca Bajib Pencana Ini Bajib Sentani Bu Kini Kura Kami Sudah dalam Proses Pengadilan Fit Dan Postblok Rencana Bulat Bumbramo Sudah Penanaman Kemudian Rehabilitas Silitan Mangro Ini 100% Bu Kini Kura Dan Di Berokin Penanaman Kami ada 100% Penanaman Bumbramo $250,000 Kebun Gita Suku 5,6 Kebun Bumer Bumbramo 3,482 Crep PB 500,000 Dalam 8.448,238 Kondisi Hukum Kemudian Kebun Rencana Air Air 2020 Kami Adalah Tebi Bravo Karena mengurangi 500 sektat, dalam jumlah unit Rp605.000 batang, kemudian Rp602.350. Bagi itu luktif Rp606.000 beruntung 20.000 unit, kemudian Rp606.000 batang, Rp606.000 batang, Rp806.000 batang, Rp606.000 batang, Rp606.000 batang, Rp606.000 batang, Rp606.000 batang. Yang ditukar keempatan, dianggirin, ini hasil pertumbuhan waslay sudah berusaha, sudah jenis panaman MTS, yang beruntung batangnya Rp100.000 batang, lanjut. Ini di biak kompor, ini hasil penerbangan waslay berusaha 50 hektar, jumlah bibitnya juga berparensi MTS, APK, dan IP1, di dalam jumlah bibit Rp31.250 batang. Lanjut, ini di dalam hidaya yang sebagian gunungan. Ini ada dua desa, desa yang berlengu, desa yang berlengu, desa yang berusaha, dengan luas 30 sektat. Asil penerbangan waslay tersebut, penerbangan, di dalam bibit Rp30.000 batang. Lanjut, ini kesempatan yang berlengu, di dalam bibit Rp30.000 batang. Lanjut, ini di Sarmu, di lokasi KPH, KPHP, yang terdekat perlu lebih 3 jam. Ini untuk 5 hektar, hasil penerbangan waslay juga cukup baik, 100 persen, dengan tanaman waslay tersebut, jumlah bibit Rp15.000, Rp15.000 batang. Lanjut, dikurang juga begitu, 150 hektar, hasil penerbangan waslay, dengan tanaman APK dan IP1, jumlah bibit Rp15.000 batang. Lanjut. Mangrup, di Jepura, dan di Merauke, jumlah proyektar, jual penerbangan waslay, 100 persen, jenis penerbangan profagul di Soekoran ASP, jumlah bibit Rp11.000 batang. Lanjut. Lanjut, penerbangan KPHP ada di 7 kebupaten, dengan jumlah KPHP 60 unit, jumlah bibit yang dipersiapkan Rp1.500.000 batang. Lanjut. KPHP 92 unit, dengan lokasi di 4 kebupaten, jumlah bibit Rp3.180.000 batang. Lanjut. Yang pertama, kami sudah melakukan koordinasi dengan BKRI, ini sesuai dengan perakatan kita. Jadi kami sudah mendapatkan peta perangkiran daerah potensi banjir, kemudian perangkiran peluang curang hujan, dan perangkiran curang hujan yang terkoordinasi. Jadi yang tiga petang yang sudah dipakai dari BKRI, dan ini sudah kita tetap akan share ke BKPH, supaya mereka juga mendapatkan saluran saluran. Kemudian juga kami akan memasak terdipotensi sekembur di lokasi berdampak guncana. Ini sudah kami siapkan alatnya dalam buka ini. Dipasang di lokasi guncana guna Sikropo di Kabupaten Jauhpura. Kemudian juga kami sudah berkumpul di sejarah BPPT Jauhpura dalam merangkapan korun, tanpa-tanpa cana kaya lakak, se-propisi pokok. Kemudian juga kami merangkapan sosialisasi dengan kemampuan adat, anak desa, dan rangka, gerakkan anak pokok, kemudian membatasnya kemungkinan motor pasif, dan kantong-kantong yang berbayar. Kemudian juga bagi pesawat-pesawat masyarakat di sekitar Jauhpura, melakukan penanaman masyarakat di rewet konvensi awan baju. Yang terakhir, melasakkan fosok BKPD dalam rangka penanganan masalah perairan darat, pahlawan private partnership, dan imbal jasa lingkungan. Artinya, bagaimana dulu, mempunyai kontribusi kepada ilin, dan untuk disentim-desentimu. Lanjut. Kemudian, dalam menangani penanganan tapak dalam peratus, kejadian penanganan SIKO, kami membagi tiga segmen. Segmen satu adalah penanganan pencakaranannya. Kemudian, itu penanganan pencakaranannya berada di bulan besarnya SIO, dan ini mengadu kepada TPD. Kami menangani disanung untuk melalui sosialisasi, kemudian pengamanan penjaga, bersama dengan kembali besar SIO, penjual wilayah, kemudian konordinasi dengan BPPD, kondisasi kumpulan, dan rata melihat kondisi alam di pembentangan SIKO, kemudian melakukan pemulai posisim seluruh sekitar, dan beruntung di 1.535.510.8 barang di kawasan SIKO, sesuai KPRD yang disanakan oleh Direkturan SIKO. Segmen dua, kami melakukan administrasi tempat aman air dan sepanjang sungai, kemudian pembuatan TTA dan lipat yang tahun ini juga kami laksanakan untuk DPD. Kemudian juga penanganan diklaim terawang untuk disempestasi pengendali bersama dengan BPPD. Berlakukan kondisi antar pihak yang dikondisi oleh BPPD, Jaya Pura. Segmen tiga, segmen dua, masih menanaman BPPD 20 unit, 50.000 batang, KPMN 20 unit, dan BPPD 50.000 batang di penyakit SIKO, dan BPPD produktif secara gratis kepada masyarakat di penyakit. Segmen tiga, kami bersama BPPD dan BPPD bersama pemerintahan detail tata luang dan instrumen pengendalian pengambatan luang kawasan dan petani, berkondensi antar pihak yang berdaya bagi lalu laman, dan penamanan sungai. Kita melakukan pengukuran dikonsumat air, sedimen, dikonsumat air, dan membatasi jumlah terambah pengikan. Terima kasih.